Halo semua, lagi pada ngapain nih? Eh, ada jeng Rita, apa kabar jeng? Mah, lagi apa? Mama lagi live nih, Pak. Ayo sini, Pak. Ikutan, Pak. Halo, jeng. Aku lagi sama suamiku nih. Pak, saya halo, Pak. Halo, saya Pak Warna. Ih, kaku banget sih, Pak. Kau ngenalin diri itu gini. Halo semua, kenalin. Saya Pak Warna, suaminya Bu Warna. Gitu dong, Pak. Jangan kaku kayak tadi. Ya, maaf, Pak. Namanya juga baru pertama kali masuk live ginian. Makanya, Pak. Papa tuh harus gul dikit. Main sosial media gitu. Bukannya gak mau, Mah. Apakan, sibuk kerja. Alasan aja, Pak. Maaf ya, jeng. Suami saya emang gitu. Gaptek. Kalo suami jeng semua gimana? Cerita dong. Mah, jeng itu apa? Jeng itu panggilan Mama ke temen-temen Mama. Kita pulang. Eh, anak-anak Mama udah pada pulang. Jeng, kenalin. Ini anak saya. Nah, yang pertama ini namanya Biru. Dia baru lulus kuliah tapi udah kerja loh, jeng. Mama, kenapa sih? Nah, kalo yang ini namanya Jinga. Dia itu masih kuliah. Nilai-nilai juga suka bagus loh, jeng. Sejak kapan nilai itu bagus? Cantik-cantik kan anak saya? Iya dong, kan ibunya juga cantik. Resep kue bolu yang saya bawa minggu kemarin. Boleh dong, jeng. Saya catat dulu ya resepnya. Iya, jeng. Wah, Mama lagi ngapain? Nanti pokoknya saya akan catat semua resepnya. Iya, jeng. Sejak kapan Mama tahu caranya nge-live? Kayak anak muda aja. Sejak minggu lalu, katanya Mama ngikut-ngikut artis kesukaannya. Yang suka nge-live juga. Emangnya yang nonton siapa aja, Pak? Biasalah, teman-teman Arisannya. Selain itu, gak ada yang nonton lagi, Pak? Ada sih. Teman SMP, teman SMA, sama teman kuliahnya. Emangnya Mama ngomongin apa aja sih, Pak? Biasalah, ngomongin resep makanan, gosip, soal Arisan gitulah. Widih, udah kayak artis beneran aja sih, Mama. Gak tahu tuh, Mama kalian udah kayak artis paling sibuk sedunia. Hari ini saya mau ngeliatin cara saya masak, jeng. Saya mau liatin bahan-bahannya dulu ya. Ada sayur. Bentar ya, jeng. Saya simpan hapenya dulu. Tapi... Maaf ya, jeng. Live masaknya kita tunda dulu. Dah! Aduh, hapenya simpen di mana ya? Biru-biru-biru, tolongin Mama dong. Tolongin apa, Ma? Gimana caranya Mama bisa ngeliat tanpa harus pegang hapen? Soalnya kan Mama mau ngeliat sambil masak. Masa iya mau pegang hapen sama pegang pisau saat bersamaan? Gimana masaknya? Pakai tripod aja, Ma. Tripod? Iya, itu untuk alat bantu kamera tanpa dipegang. Jadi Mama bisa taruh hapenya di tripod dan Mama bisa ngeliat sambil masak deh. Oh iya, iya. Kok memang ke kepikiran ya? Kamu punya gak tripodnya? Yah, gak punya, Ma. Yaudah, kamu bantu pesan online aja tripodnya. Nanti biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru. Iya, Ma. Emangnya Mama mau ngeliat masa apa? Ini loh, temen-temen Mama nanyain resep kue. Padahal Mama udah jelasin berkali-kali resepnya. Tapi ada yang bilang lupa lah, ada yang bilang belum dicatat lah. Eh, sekarang malah minta langsung dipraktekin. Hmm, gitu ya. Kenapa, Bir? Kamu punya ide. Hmm, kayaknya Mama lebih baik buat video aja deh daripada nge-live. Hmm, buat video? Iya. Jadi Mama gak perlu jelasin lagi tiap diminta resepnya. Terus temen-temen Mama tinggal nonton videonya aja kalau misalkan mau coba resepnya. Berarti nanti Mama kayak resep-sep terkenal itu dong yang direkam pas lagi masak. Hmm, ya bisa dibilang gitu deh, Ma. Boleh juga, Bir. Bagus tuh. Eh, tapi nanti gimana cara bikin videonya? Ya tinggal rekam pake HP aja, Ma. Terus upload ke YouTube. Hah? Tapi Mama gak bisa ngedit, Bir. Minta ke Jingga aja, Ma. Dia kan sering ngedit video buat upload ke sosmednya. Pasti dia jago ngeditnya. Serius, Bir? Iya, Ma. Coba Mama tanya aja deh. Hmm, yaudah Mama tanya dulu ya. Iya, Ma. Jingga? 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 Kenapa, Ma? Jingga lagi nonton drama Korea nih. Lagi di adegan seru. Stop dulu dramanya. Mama mau ngomong. Emangnya ada apa, Ma? Aku lagi asik-asiknya nonton. Kata Biru, kamu bisa ngedit video. Beneran? Iya, emangnya. Kenapa, Ma? Kamu mau gak bantu editin video Mama? Hmm, video apa? Video masak gitu. Gampang kok. Kamu nanti tinggal tambahin tulisan-tulisannya aja, Kak. Gimana ya? Ayo dong. Mau kan bantuin Mama? Hmm, tapi ada syaratnya. Apa? Mama kasih deh apa yang kamu minta. Hah? Serius? Jadi kalau aku minta dibeliin mobil, Mama bakal kasih. Ya, gak mobil juga. Kalau itu mintanya ke papa kamu, bukan ke Mama. Hahaha, bercanda, Ma. Hmm, sebagai bayaran buat ngedit video nanti, Mama harus ngasih jingga uang tambahan. Dan Mama juga harus bayarin biaya berlangganan di aplikasi tempat aku nonton rakor. Gimana? Oke, oke. Kamu gak usah khawatir kalau soal itu. Hah? Atik? Jadi kapan mau diedit videonya? Tunggu dulu. Mama rekam dulu videonya. Kamu juga bantuin Mama rekam videonya, kan? Hmm? Kalau gitu upahnya ditambah, Ma. Apa nambah terus? Kalau gitu minta aja ke papa. Hahaha, bercanda lagi, Ma. Oke, Ma. Nanti pembukaan videonya Mama perkenalan. Terus jelasin Mama memasak apa. Oke, siap ya, Ma. Oke, enggak. Satu, dua, tiga. Action. Halo semuanya. Welcome to my channel, Buarna Channel. Kali ini kita akan masak-masak ya, jeng. Kali ini saya akan masak ayam bakar pedas manis spesial. Penasaran? Tonton terus. Cut. Oke, Ma. Udah bagus. Sekarang lanjut ke perkenalan bahan-bahan. Oke, nah untuk bahan-bahan. Kalian lagi pada ngapain sih? Lagi rekaman video Mama, Pa. Hmm? Video apa? Kok papa baru tahu? Ini semua ide biru, Pa. Katanya Mama lebih baik bikin video buat bagi-bagi resep Mama dibandingkan live. Makanya Mama minta bantuan cingga buat ngedit dan menekam video Mama. Mama, sendirian aja nih. Papa ngediajak. Emang? Papa mau ikutan. Mau dong, Ma. Siapa tahu nanti videonya jadi viral. Terus supaya jadi terkenal. Jangan deh, Pa. Papa kan kaku kalau depan kamera. Nanti video Mama nggak ada yang nonton. Papa nggak kaku kok, Ma. Gini-gini juga. Papa mantar anak Ben loh. Udah terbiasa tampil depan orang banyak. Udah, Papa liatin aja. Nggak usah ikutan. Ma. Papa ikutan aja. Ini kan video Mama. Nggak pengen ajatin Papa. Nggak apa-apa, Ma. Nanti videonya jadi rame dan menarik. Karena ada interaksi. Kalau Mama sendirian aja kan malah membosankan. Kamu yakin nggak? Ini ide bagus. Iya, Ma. Serius. Nanti kita bisa bikin judul videonya. Masak ayam bakar pedas manis spesial bersama suami tercinta. Gitu lebih menarik. Ide bagus tuh. Papa setuju. Mama, setuju nggak? Ya udah deh. Mama juga setuju. Oke deh. Jadi pembukannya diulang lagi ya, Ma. Karena udah ada Papa. Oke. Ya udah, kalau gitu Papa siap-siap dulu ya. Oke. Siap ya. Satu, dua, tiga. Action. Halo semuanya. Welcome to my channel, Bu Warna Channel. Kita akan masak-masak nih, Jeng. Tapi saya nggak sendirian. Saya ditemenin suami saya. Ayo kenalin dulu dulu, Pak. Halo. Saya suami dari Bu Warna. Salam kenal semuanya. Oh ya, Ma. Jadi hari ini kita mau masak apa nih? Kita akan masak ayam bakar pedas manis spesial. Wah, ayam bakar pedas manis spesial ya, Ma. Tapi kasihan loh, Ma. Masa sih ayamnya harus dibakar? Ayamnya kan nggak salah apa-apa. Ih, Papa. Garing banget sih jokesnya. Ih, Papa serius dong. Gimana, Bu Ronton? Lucu kan? Ngeditnya masih lama nggak nggak? Bentar lagi, Koma. Kayaknya lain kali nggak usah ajak Papa, Deng, Gak. Papa itu ngelucu terus. Mana nggak lucu lagi? Aku setuju, Ma. Mana Papa ngelucunya garing banget lagi. Gimana kalau nanti nggak ada yang nonton video Mama? Gara-gara lawakan Papa yang garing itu. Tapi kita agak tahu juga, kan? Siapa tahu ada yang suka, kan? Hmm, iya juga ya. Semoga aja deh. Nah, Ma. Udah selesai ngeditnya. Aku upload sekarang ya, Ma. Ayo nggak. Nah, videonya udah aku upload, Ma. Aku kirim linknya ke Mama ya. Nanti Mama tinggal share ke teman-teman Mama. Oke nggak? Mama mau kirim ke grup yang ada di WA Mama. Halo, Jeng. Jeng, saya baru upload video loh di YouTube. Linknya sudah saya kirim. Nanti Jeng tonton ya. Iya, Jeng. Tonton aja. Seru pokoknya. Jeng, 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 Bangun, Jeng, Bangun. Apaan sih, Ma? Jeng, lihat nih penonton video Mama. Emang berapa sih? Lihat dulu, ayo cepet. Hah? Tiga ribu penonton? Beneran, Ma? Beneran dong, enggak? Banyak kan yang nonton? Untuk pemula, ini sih terhitung banyak, Ma. Kenapa enggak? Ada apa sih ini? Pagi-pagi kok udah pada ribut? Ini loh, Pak. Video Mama ditonton tiga ribu orang. Serius, Ma? Kok bisa? Nggak tahu, Pak. Pagi-pagi Mama cek penontonnya udah segitu. Pasti karena ada apa-apa tuh. Bukanlah. Pasti karena Mama tuh. Pasti karena kelucuan Papa, Ma. Yakin deh. Eh, tapi beneran, Ma. Ini ada beberapa komen yang bilang Papa lucu. Mungkin karena Papa, video kita jadi banyak yang nonton, Ma. Tuh, kan? Coba lihat, enggak? Nih, coba lihat. Wah, iya, Ma. Ada yang bilang Papa lucu. Iya, makanya. Papanya kocak banget. Apa Papa bilang? Pasti Papa viral. Yang mana? Selain Papa lucu, Papa juga ganteng. Karena itu juga jadi banyak orang yang nonton. Kayaknya yang ini nih. Ini apa nih komennya? Mereka paling suka sama Papa. Hehehe. Mama, diur, di enggak. Kok kalian pada-ada yang ngomong-ngomong sih? Hah, Papa nanti aja ngobrolnya. Kita lagi bisa melihat komentar nih. Wah, ini yuk. Wah, ini komennya. Komennya pada bagus-bagus. Pasti mereka suka sama video Mama. Nanti Mama bikin video lagi. Iya, Ma. Hehehe. Ma, kalau begini, buat videonya diseriusin aja. Kita upload lebih banyak lagi, terus upload dengan rutin. Setuju, Ma. Siapa tahu bisa jadi sumber penghasilan Mama. Selain bermanfaat, Mama juga bisa selesai resep makanan dan hal-hal lainnya. Bidah bagus tuh, Ma. Mama juga berpikiran begitu. Mama mau seriusin bikin video ini. Mungkin belanja bulanan, tips-tips seputar rumah tangga. Atau jalan-jalan pun bisa. Pokoknya seputar kegiatan Mama gitu. Boleh juga tuh ide kamu. Aku setuju kata jingga, Ma. Papa juga setuju, Ma. Oke, setelah ini Mama akan buat banyak video dan upload di channel YouTube Mama. Kawan pulang. Ma, lagi apa? Eh, Wan? Sibuk banget keliatannya, Ma. Sampai gak sadar anaknya pulang. Iya, maaf, Wan. Mama lagi fokus nonton. Emang Mama nonton video apa sih? Ini, Wan. Video di YouTube. Video apaan sih, Ma? Jadi gini, Wan. Tadi tuh di grup arisan Mama ada anggota yang ngirim link video gitu. Katanya dia baru mulai nge-YouTube. Emang video tentang apa, Ma? Sampai Mama fokus gitu? Video dia masak-masak bareng suaminya, Wan. Terus kegiatan sehari-hari gitu deh, Wan. Emang video modelan kayak gitu lagi rame ya, Wan? Lumayan, Ma. Itu namanya vlog. Video yang menampilkan kegiatan sehari-hari. Kayak lagi makan, lagi minum, lagi beres-beres, dan masih banyak lagi, Ma. Mama bisa juga gak, Wan? Bikin video kayak gitu. Bisa dong, Ma. Tinggal rekam, edit, terus masukin YouTube. Gampang kan, Ma? Duh, Wan. Kalau ngedit Mama gak bisa. Tapi kalau rekam aja sih bisa. Kalau videonya gak diedit, bisa gak, Wan? Harus diedit, Ma. Kalau enggak, videonya gak menarik. Terus penontonnya bosen deh. Gitu ya, Wan? Iya, Ma. Ma, Mama beneran mau bikin video kayak gitu. Beneran, Wan. Mama juga mau bikin video kayak temen Mama itu. Kalau gitu, Awan yang ngedit videonya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Mama ngasih uang jajan tambahan buat Awan. Dan membebaskan Awan cuci piring selama sebulan. Gimana, Ma? Hah? Yang bener aja kamu, Wan. Kok jadi Mama yang rugi cuma gara-gara bikin video? Udah, gak mau. Gak usah jadi bikin video. Loh, kemana, Ma? Katanya mau bikin video. Ma, dasar, Mama. Itu video apa, Bintang? Ini video di YouTube, Ke. Iya, kakek tahu. Kalau itu video di YouTube. Kan waktu itu udah kamu ajarin, Bin. Oh, iya. Maksud, kakek, video yang ada di YouTube ini tentang apa? Gitu ya, Ke? Iya, betul. Itu video tentang apa? Dari tadi isinya kok cuma orang yang markam dirinya sendiri. Kakek kan pengen liat yang lain. Iya, kek. Dengan vlog ini, kita juga bisa melihat kehidupan sehari-hari seorang YouTuber saat sedang berada di rumah atau sedang vacation. Dulu, pas jaman kakek masih muda, tidak ada video seperti itu. Terus, kakek kalau nonton pakai apa dong? TV. Iya, tapi dulu kakek jarang nonton TV. Kakek sukanya main sama teman-teman di sungai. Pasti seru banget, kek. Kalau gitu, bintang juga mau main. Memang seru. Tapi sekarang udah susah nyari sungai yang masih bersih. Iya, bener sih, kek. Soalnya sekarang banyak sungai yang tercemar karena sampah. Kakek, bintang, ayo kita makan. Makanannya udah siap. Iya, mah. Ayo, kek, kita makan. Awan, kamu tau nggak yang namanya vlog? Tau dong, kek. Kalau kamu cahaya, kamu tau nggak yang namanya vlog? Tau dong, pak. Aku sering tuh nonton vlog-vlog artis. Loh, jadi cuma kakek yang baru tau? Nggak apa-apa, kek. Kakek kan udah tua. Nggak apa-apa kok, kek. Usia tidak menghalangi seseorang untuk belajar. Yang penting sekarang kakek sudah mengetahui apa itu vlog. Betul juga, bintang. Kamu memang cucu kakek paling pintar. Iya dong, kek. Oh iya, mumpung lagi bicarain vlog, Mama jadi nggak bikin videonya? Nanti biar aku aja yang editnya. Wah, Mama mau bikin video apa? Katanya Mama mau bikin video vlog gitu, Bin. Terus di-upload ke Youtube deh. Ma, bintang juga mau ikut masuk videonya dong. Kakek juga dong. Hmm, gimana ya? Ayo dong, Ma. Nanti kalau Mama bikin video gitu, punya banyak fans lho. Beneran, Wan. Ayo kalau gitu. Asik. Kak, nanti liatin aku lagi belajar ya. Jadi kalau guru-guru nonton, tahu bahwa aku itu adalah anaknya rajin. Kakek juga, Wan. Liatin kakek pas lagi baca koran. Biar kakek disangkap pinter sama orang-orang. Tenang, tenang, tenang. Semuanya bisa diatur. Mama juga, Wan. Rekamin Mama lagi masak. Supaya orang-orang tahu kalau Mama itu jago masak. Dan nanti di arisan Mama diminta buat masak. Tenang aja, Ma. Semuanya bisa Awan atur. Asal Mama ngasih uang jajan tambahan buat Awan. Dan ngebebasin cuci piring selama sebulan. Oke? Hah? Tapi, Wan. Jadi gimana, Ma? Mau Awan editin nggak videonya? Setujuin aja, Ma. Lagian, kapan lagi kita bisa bikin video sekeluarga. Betul, kata Bintang. Kamu tinggal setuju aja. Yaudah deh, Mama setuju. Sip. Semuanya jadi setuju ya. Eh, Mama, Mama. Tunggu dulu, Ma. Mama harus pikirin dulu konsepnya mau gimana. Pokoknya videonya kayak buarna gitu, Wan. Yang memperlihatkan dia lagi masak gitu. Ya jangan samaan dong, Ma. Kita harus lebih kreatif. Terus kayak yang gimana dong, Wan? Nah, kita bikin video semenarik mungkin. Dan beda dengan yang lain. Supaya orang-orang mau menonton video kita. Mama setuju banget, Wan. Pokoknya video kita harus lebih bagus daripada buarna. Gimana kalau kita bikin vlog sekaligus challenge, Ma? Maksudnya gimana, Wan? Misalnya kayak masak nasi goreng tanpa digoreng, Ma. Hah? Iya. Terus kakek sama bintang bisa bertanding menghabiskan nasi gorengnya. Siapa yang tercepat dia pemenangnya. Tunggu, 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 Wan. Tapi gimana caranya nasi goreng tanpa digoreng, Wan? Ada, Ma. Awan pernah lihat kok resepnya di internet. Emangnya bakalan ada yang nonton, Wan. Mama masak itu. Ada dong, Ma. Nanti orang-orang penasaran kenapa nasi goreng dimasak tanpa digoreng. Karena penasaran orang-orang nonton video Mama. Bener juga, Wan. Oke, kita masak itu aja. Oke, Mama siapin bahan-bahan untuk masaknya. Aku siapin alat-alat untuk ngerekannya. Oke, Wan. Halo, teman-teman. Nah, sekarang Mama bintang mau membuat masakan yang aneh. Yaitu masak nasi goreng tanpa digoreng. Emang ada, Ma. Nasi goreng tanpa digoreng? Ada dong, Bin. Nah, setelah itu setelah jadi makanannya akan ada challenge. Challenge makan nasi goreng siapa yang cepat dia memenangnya? Yang akan challenge-nya adalah bintang dan kakek. Yeay! Gimana, Wan? Udah selesai? Dikit lagi, Ma. Wan, video kakek jangan di-upload aja. Kakek malu. Jangan, Ke. Kalau videonya nggak di-upload, orang-orang jadi nggak tahu kalau aku yang menang. Tapi kakek malu karena kalah, Bin. Kalah itu biasa, Ke. Jadi kakek tenang aja. Nanti kakek juga ada masanya kok kakek menang. Betul juga, kata bintang. Cucu kakek memang pintar. Nanti orang-orang mau nggak ya lihat videonya, Wan? Pasti ada dong, Ma. Video kita kan seru. Jalan antara bintang dan kakek. Nah, Ma. Udah beres, Ma. Coba lihat, Wan. Sebelum upload, Mama mau lihat dulu. Boleh, Ma. Halo, teman-teman. Sekarang masuk ke dalam challenge. Yang akan bertanding ada bintang dan juga kakek. Dalam hitungan ketiga, kita akan mulai. Tiga. Dua. Satu. Mulai. Mulai, 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 mulai. Bintang! 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 Pemenangnya adalah Bintang! Ya, baju cuan Iya mah, aku upload ya Wah, ada wajah kakek sama bintang Iya kek Orang-orang harus tau kalau aku juga bikin video Bukan cuma berwarna, videoku juga lebih bagus Halo jeng Iya jeng, ada apa? Jeng, tonton video yang aku kirim di grup ya Itu video aku loh Kamu ikut-ikutan buwarna jeng Ya enggak dong jeng, aku enggak ngikutin buwarna Videoku jelas lebih bagus jeng Jangan lupa ditonton ya jeng Hah, seriusan? Kok bisa? Hah, kenapa kak? Ini deh, ada berita besar Panggil mama sama kakek, sekarang cepet Iya kak Wah Ada apa sih wan, kakek sedang istirahat Iya wan, mama lagi meeting nih, ada apa sih? Ini mah, kakek, video kita ditonton 5 ribu orang Hah, kok bisa sih kak? Kita aja berompok video itu beberapa hari lalu Kamu beneran wan? Nih, lihat aja mah Hah? Duh, enggak nyangka banget video kita ditonton sebanyak ini Iya mah, awan juga enggak nyangka Berarti ada 5 ribu orang yang tahu kakek kalah dong Iya kek, tapi itu bukan yang paling penting Yang paling penting kita punya banyak penonton sekarang Iya sih, tapi... Yaudah mah, kalo kayak gitu kita bikin video yang lebih banyak lagi mah Biar makin banyak yang nontonin kita Bener deh, habis ini kita bikin video yang lebih menarik Supaya penonton kita lebih banyak Terus dapet uang deh Mah, mau-mau kan bikin video lagi Boleh bin, wan, kita bikin video yang lebih menarik lagi Oke deh, kalo begitu uang jajan aku nambah ya mah Iya, iya deh, tenang aja Asik Apa aku berhasil mengalahkan Bu Warno? Hari ini grup Arisan lagi rame bahas apa ya? Bu Cahaya upload video ke Youtube juga Paling penontonnya gak sebanyak itu Hah? Penontonnya? 5 ribu orang? Berarti lebih banyak dari jumlah penonton videoku Mah, hari ini jadi belanja gak? Mau aku videoin gak? Mah, mama lagi ngapain sih? Jangan-jangan mama lagi liatin angka penonton di video mama lagi Ngin, gak? Ih, mama kenapa? Kok mukanya kayak habis liat hantu gitu sih? Ini enggak, liat Ini siapa? Video ini juga keliatan menarik Mama kenal orangnya Itu video Bu Cahaya enggak? Bu Cahaya? Siapa tuh? Teman satu grup Arisan Mama Terus, kenapa mama keliatan kaget dan ketakutan gitu? Dia mengalahkan jumlah penonton di video mama Kan mama yang bikin duluan Harusnya mama yang lebih banyak Tapi, kenapa ini Bu Cahaya? Mungkin karena... Mama gak mau tau Pokoknya kita sebutin video yang lebih fokus lagi Supaya penonton juga banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!